Jelang Ramadan, Bas Akap di Jepara diperiksa saat lantas. Jepara Update, Satuan Lalu Lintas Polres Jepara bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memeriksa kelaikan angkutan penumpang antarkota antarprovinsi Akap. Hal itu sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Mengingat, memasuki awal Ramadan hingga lebaran terjadi lonjakan penumpang. Kanit Keselamatan Lalu Lintas Polres Jepara Ibtu Sucipto, mengatakan pemeriksaan Bas Akap dilakukan dengan mendatangi garasi masing-masing perusahaan otobus PO. Selain memeriksa kondisi Bas, surat-surat Bas dan sopir juga turut diperiksa. Hasil pemeriksaan 98% kondisinya bagus. Kalau tadi saat diperiksa ada yang kurang, itu karena sopir lupa menaruhnya. Seperti pemadam api ringan, sudah ada di bas tapi karena bas habis dibersih jadi belum dikembalikan ke tempatnya, ujar Sucipto, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Pemeriksaan kondisi Bas meliputi lampu sein, lampu utama, lampu jauh, pembersih kaca, juga kondisi ban. Selain itu, kelengkapan Bas seperti alat pemecah kaca, pemadam kebakaran ringan juga tak luput dari pemeriksaan. Untuk ban kami minta untuk tidak memakai ban vulkanisir. Dan di sini tadi semua armada setelah diperiksa tidak ada yang pakai ban vulkanisir, kata Sucipto. Tak hanya kondisi Bas, kondisi kesehatan sopir juga tak luput dari pemeriksaan. Sebab, kondisi sopir dituntut selalu prima saat memegang kemudi. Apalagi ini Bas malam. Kesehatan sopir itu juga faktor utama keselamatan, kata Sucipto. Pengusaha Bas Akab, Iqbal Tosin, mengatakan lonjakan penumpang mulai nampak pada akhir pekan ini. Meski begitu, di awal ramadhan ini tarif tiket Bas Akab belum mengalami penaikan. Penumpang ini sudah mulai penuh yang dari barat. Awal ramadhan ini sudah ada lonjakan penumpang, kata Iqbal.